Kasus perundungan dan pelecehan seksual antarsiswa SMA Binu Simpruk, Jakarta Selatan, ditangani Polres, Jakarta Selatan. Polisi sudah memeriksa 18 saksi akibat diduga dirundung korban menjalani pengobatan di rumah sakit hingga mengganggu proses belajarnya. Karena sekolah tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan RE selama proses belajar-mengajar, kuasa hukum korban berencana akan mendatangi sekolah untuk meminta pertanggung jawaban, agar korban bisa terus mengenyam pendidikan dan proses hukum akan terus berjalan. Pelaporan yang dilaporkan kita proses, kemudian kita mencari saksi-saksi, saksi sudah kita total 18 orang. Kita sudah periksa, minta keterangan jelas, fakta, apapun yang ada di situ, terutama video. Video ada di penyidik sekarang. Jadi rekan-rekan, mohon izin, sekarang juga sudah lagi diproses. Hari ini juga sudah naik sidik. Sudah gelar perkara, kemudian mohon izin, sekali lagi nanti kita update. Lapornya 31 Januari 2024. Apakah sudah ada hubungan persangganya di tanah dan dua perkara dan lain-lain itu? Ya ini, makanya naik sidik, kemudian nanti masih kita memeniksa saksi-saksi. Yang jelas itu. Itu yang dilakukan oleh penyidik. Dari burunya, dari urus sekolah sendiri itu sudah diperiksa atau belum? Semua sudah diperiksa. Dari saksi, terlapor, korban, kemudian juga dokter, dokter pisum, kemudian juga dari buru. Semua sudah kita periksa. Ya kami akan minta pertanggung jawaban sekolah. Ini kan murid, bayarnya juga sama. Hak pendidikan yang didapat juga harusnya sama. Kenapa mereka masih bersekolah, ya sementara anak kita ini sampai tidak bisa sekolah? Karena kami duga sekolah tidak bisa menjamin keselamatan dari anak kami. Nah ini yang akan kami pertegas, kalau anak ini sekolah bisa tidak dijamin keamanannya, kenyamanannya untuk menimba ilmu di sana belajar. Kalau tidak bisa, apa alternatifnya? Jadi penegasannya, harapannya apa nih? Ya harapannya nomor satu, proses hukum tetap berjalan. Para pelaku segera di proses dan segera mendapatkan sanksi, baik secara hukum maupun sosial di sekolah. Dan anak ini bisa kembali menimba ilmu. Itu harapan dari kami.